Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita Vito CH Hari ini kita akan pindahkan sebuah mainboard TV LED Merk Panasonic 24 in Ke panel TV LG 32 in Kebetulan saya punya 2 TV Yang Panasonic pecah Yang LG trouble pada mainboardnya Langsung saja kita coba Baiklah pemirsa Saya jelaskan ya Ini kita punya TV yang satu ini adalah LG 32 in Serinya itu 32 LF520A ya Untuk TV ini lama sebenarnya rusaknya ya Tapi kadang seling hidup sendiri Jadi kalau sudah rusak Nanti dia tidak mau nyala Lampu indikatornya cuma kedip sekali Terus sudah tidak bisa nyala Sudah coba tak perbaiki ya Terusakan seperti itu Untuk LG seperti ini Biasanya chipsetnya ya Eh kok chipset apa ini ICD kalau di TV itu Itu namanya ICD ICD nya rusak Kalau masih belum parah itu Dipanasin di blower Dipanasin beberapa saat Terus biasanya sembuh Tapi ya itu sudah tak coba sih Tapi Kambuh lagi Kambuh lagi Dan Ini sering mau hidup juga Mau hidup tapi Ini tidak lama ya Nanti kalau sudah disetel Dimatikan Itu biasanya Cuma sehari paling ya Bertahannya nanti Terus tidak mau nyala lagi Kalau sudah tidak nyala Lama tidak nyala Harus didiamkan dulu 3-4 hari Baru mau nyala lagi Ya kalau mau sembuh total ya Ini harus diganti ya Kalau ICD nya Agak jarang yang jual Seri ini Kalau mainboard nya ini banyak Harganya sekitar 300 ribu ya Kebetulan Ini saya dapat Kemarin TV Panasonic Seri nya ini TH24E303G Jadi ini 24 in Lebih kecil dari yang LG tadi Yang LG 32 Dan ini kerusakannya pecah ya Kerusakannya pecah Kita coba aja langsung Nah itu pemirsa Ini gambarnya kayak gini Pecahnya sini Banyak banget ya Ini parah ya Itu pemirsa pecahnya Ini nyobanya Tidak boleh lama-lama Karena Sini panas pemirsa Karena ini sudah Pada gosong ya Sudah shot ya Karena pecah itu Biasanya terus shot Kita matikan saja Dan ini nanti Kita akan coba Mainboard nya ini Mainboard yang 24 Kita akan pindah Ke punya TV LG Kemungkinan nanti Kalau toh jadi Tidak rapi ya Kemungkinan sampai besar Tapi tidak masalah Karena ini punya saya sendiri Yang penting bisa Untuk nonton saja ya Oke pemirsa Langkah pertama Coba kita akan Cek ini Mau nyala atau belum ya Ini kan seringnya Nyala dan tidak ya Kebanyakan tidaknya Daripada nyalanya Karena ini Tadi sudah tak bilang Lemah ya Kita akan coba Kalau nanti nyala Kita akan ukur Tegangan backlink nya ya Tegangan backlink nya berapa Nanti bisa kita manfaatkan Untuk Ngasih Ini dulu Ngasih Sinar backlink dulu Karena belum tentu sama Dengan tegangan backlink Yang itu Kalau itu tegangan backlink nya Sekarang 35V 33V Kemarin sudah Tak ukur Kalau ini dulu Pernah tak ukur Tapi agak-agak lupa Nanti Apakah cocok atau tidak Kita akan Coba nyalakan dulu Kita coba pemirsa Syukur-syukur Ini pas posisi nyala ya Kalau posisi nyala Kita nanti Tidak perlu Modif Backlink nya dulu Kita bahkan Bisa ukur Nah Keliatannya pas nyala Ini pemirsa Oke Ini pas nyala Kalau nyala gini Normal ya pemirsa Kalau pas nyala gini Gambarnya itu normal Gak apa-apa Coba kita cek Tapi jengkelnya Kalau pas di tengah-tengah Lihat Nah ini gak apa-apa Normal ya Ada rasternya normal Gak masalah Tapi tetap kita akan Ganti pemirsa Karena ini udah Saya ponis Lemah Gak normal Pemirsa Mumpung kondisinya Nyala Kita ukur Tegangan Backlink nya Atau tegangan Lampunya Biar nanti Memudahkan Untuk memodif Saat diperlukan Terukur 28 ya pemirsa 28,7 Oke Sudah kita tahu Jadi nanti Kalau kita perlu Modif Kita modif Yang penting Kita coba Main bot itu Cocok gak Dengan ini Oke pemirsa Jadi saya jelaskan Disini Ini hanya untuk Nyoba ya Jadi simple aja Ini jalur Kabel fleksibel Atau kabel datanya Disini kebetulan sama Ini plusnya ini Ini juga Daerah Plusnya sebelah Disini ya Sebelah kanan Sama persis Jadi Untuk ground-ground nya Juga udah saya cek Sama Tinggal colokin aja Pemirsa Dan ini untuk Backlight Belum kita Ute-ute ya Backlight Kebetulan tadi kan Pas hidup Jadi kita gunakan Ini dulu Kita gunakan Backlight nya TV LG saja Dan ini kan Pas normal ya Pas normal Dan ini udah Kita lepas Ini yang dari LG kita lepas Kita ganti Yang dari Panasonic Ini juga Backlight tentu Masih harus terpasang ya Kalau gak nanti Protect Dua-duanya kita coba Kita nyalakan Pemirsa Ini yang Panasonic dulu Kita nyalakan Terus ini yang LG Mudah-mudahan Mudah-mudahan Yang LG masih nyala ya Pemirsa Karena biasanya Kalau udah dilepas Itu seringnya Kadang dia gak mau nyala lagi Nanti kalau gak Oh masih nyala Pemirsa Untuk LG nya Masih bekerja Jadi kita gak perlu Modif backlight dulu Oke Untuk Panasonic Dia belum nyala Kita nyala Kita on-kan dulu Kalau udah hijau Nanti on berarti dia ya Oke udah nyala Kita coba lihat Pemirsa hasilnya Bulan kalau Seperti ini agak Kita tutup dulu Pintunya Biar lebih terang Sayangnya gak bisa Ambil gambar Pemirsa Kalau ditutup Oke Gitu aja Oke itu hasilnya Kebalik Pemirsa Kebalik Coba kita ambil Remote dan Kameranya pakai Tripod Yang gak Biar enak Coba Oke Pemirsa Bisa kita lihat Itu gambarnya Kebalik Ya Nah itu Dan Dan Cemong ya Pemirsa Kebalik Dan jelek banget Gambarnya Cemong Atau klise Coba kita akan Masuk ke Service mode Ya Pemirsa Service mode Itu input Pemirsa Input Kita taruh Di AP Terus kita tekan 2580 Kurang cepat Pemirsa Input AP 2580 Oke ini service mode Pemirsa Untuk lebih mudah Biar kita balik dulu Ini harus ke belakang Ya Pemirsa Nge-remotnya Karena TV-nya ada Di belakang sana Ya Bukan disini Nge-remotnya Kita ada itu Panel setting Oke Disana ada Mirror Pemirsa Kita aktifkan Mirror Nah udah kebalik Udah kebalik Pemirsa Terus Itu Coba kita atur Yang mana ini Pemirsa Demong Color Coba Pemirsa Color Bisa enggak Ternyata Color Enggak bisa Diatur Atas ini Pemirsa Oke Pemirsa Ternyata ini Posisi 1 Bagus Pemirsa Gambarnya Jadi tadi Jadi preset Panel ID Ya Pemirsa Preset Panel ID Ditaruh Di posisi 1 Hasil gambarnya Jadi kayaknya Normal Pemirsa Coba kita exit Nah Sudah normal Pemirsa Coba kita masuk Ke menu 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 Nah Pemirsa Itu hasilnya Gambar normal Ya Ini TV-nya LG Pemirsa Layar LG 32 in Pakai Ini Pakai Punya Panasonic 24 in Ini nanti PR kita tinggal Modif backlinknya Pemirsa Coba nanti kita akan Sampaikan Kalau udah jadi Videonya Untuk modif Backlinknya Jadi intinya Bisa ya Pemirsa Kita ganti Mainboardnya LG 32 in Dengan punya Panasonic 24 in Tanpa Harus Merubah Apapun Langsung Plug and Play Termasuk Kabel Flexible Kabel data LVDS Langsung Kita masukkan Gitu aja Gak usah Dirubah